Masuk aja, gapapa. Masuk aja di luar kolom. Boleh, boleh. Oke, Ibu Kornet tanya. Bang, siapa namanya? Iksan. Iksan. Kita dapet satu baju dari Kodashopnya. Jangan lupa di take Kodashop komisialnya ya. Terima kasih, Isan. Oke, makasih, Isan. Mantap. Kita langsung masuk ke game yang kedua. Mantap. Dan Isan langsung takut dikasih headset casternya. Iya. Bau katanya. Beringatnya Kornet sama OG. Iya. Itu spesial dari kado dari kita ya. Karena kita mungkin akan jarang ke Pontianak. Ini adalah Pontianak pertama kali ya. Pertama kali untuk kita. Semoga jangan jadi yang terakhir kalinya. Semoga bisa kesempatan lagi nantinya. Amin. Kita bertemu lagi. Kalau jodoh. Karena mau makan otom pangkom katanya. Apa tadi? Gatau, kita mau ada makanan ini. Oh, makanan. Tapi kali ini lihat dari para pemain tim DMFC. Wuuuh, bentang-bentang skinnya gratis kalo pake mode turnamen. Iya. Iya, dipaskin. Buka. Oh, flicker. Dan ada basketball juga, tapi masih ada flash shot. Tapi kita ada juga damage terbesar. Dan bahkan persisannya. Diamankan oleh Sarah Glocks ininya. Dia bersabis-abisan. Masih mau lebih. Ternyata lihat. Di sini cautionnya harus down. Dan pasti ada satu slow terakhir. Ternyata ada poin man dari seorang gashen kali ini. Pikachu. Mau kemana? Lihat di pulangin langsung. Rugi total buat tim DMFC. Kenapa aku bilang rugi? Karena midlanternya gak punya buff lagi. Itu kalo misalkan dari Valirnya dapet level 2 aja. Itu bisa dibalikin lagi sih. Betul. Kalo ada sharing Torrent tadi. Sayangnya bener-bener sempit lagi. Iya. Di shutdown. Bener banget gunanya. Tapi kali ini lihat. Katra. Jangan lupa ganti. Apa? Settingannya ke mode terdekat. Karena itu adalah hero Moskov. Jangan sampe Moskovnya jalan-jalan. Pada gitarnya yang terakhir. Mudaran sempit yang paling kecil maksudnya ya. Oke. Mencoba untuk diamankan lagi. Untuk Crab-nya. Di arah bottom plane. Masih ada Gumbra juga. Coba untuk Tyrant replace. Dan di block. Cukup baik. Menas usup. Dan langsung ada order pelirian. Tapi misalkan. Dilihat dari Violet-nya. Oke. Baik banget dari usup-nya. Bener-bener digocek. Dan tidak mendapatkan true damage-nya. Dari seorang Z-Violet. Bener banget. Rift-nya juga kali ini. Masih terkena Swordspice. Tapi is oke. Gak mau. Untuk masuk lagi dalam lagi. Dia sudah punya bangunan. Kali ini Bung Hornet. Setidaknya. Dapetin satu. Eh sorry. Gak dapet satu point kill ya. I Mark Reddy. ией Maduta importantly itu. Sekarang. Yeah. Aku nih. Masih ragu di方at. Kalu pakai Mouseắn. Gede karena lebih capitalism saving. Gede karena lebih pre nonprofit dari kemarin. Gede tersebarat itu kembali dari tadi. tersebarat itu. Actually bakal kabur dengan Tyrantia. Dan kita lihat juga JOSH Yahoo Chat ع ME emphasas mother DONE precipitation, Ya. Senar. Sedar banget dan alright. Ini bener-bener mainnya sebenernya bagus banget. Agresif. Tapi. Sayangnya � 89ㅎ masih belum mengikuti dia. Jadi bener-bener kayaknya hanya bergerak sendiri. terus-menerus, walaupun dia tetep ga mati, walaupun dia tetep masih bisa dapetin pasif udah ada darah lagi, ini liat deh, jalan lagi ke atas, turn revenge, ga ada follow up go single juga bisa dibilang, agak sedikit sia-sia ya tapi liat, sama coba disembak, laku ada flicker, masih ada purify dan gonata peluru terakhir, gini yang aku bilang turun ke-12 didapatkan tapi wajar, kumukul bunuh seorang Violet bakal coba dipasahin masuk, dan terjata watasin setidaknya Violet dapetin 1 poin bukuan ini yang baru aku bahas, kufranya bagus banget dapetin 2 bahkan tapi ada purify dari Granger nya, dan dia jadi mati sia-sia karena follow up damagenya masih jauh, ghost endnya masih jauh banget di belakang dan dia ketika memaksakan untuk skill 2, slauder, tersekena dan set, ultimatnya dikeluarkan lagi dia slide lagi, dia ga punya escape skill, dan akhirnya eh sudah, mid lanernya juga harus tumbang itu jadi kerugian untuk tim di MMC iya, bener banget kata Bung Kore, tapi kali ini liat, di MMC bakal coba kebuka pilihan lagi seks, bakal harus mundur lagi, ga boleh terlalu obses ingat, dia butuh poin ini karena kalo engga, ga ada game yang ketiga dan langsung ada Spear of Darkness kali ini dikeluarkan oleh seorang, Moskow tapi Moskow nya punya 1 atau engga 2 ISA score ini bahaya banget punya Endless Battle aja Moskow udah bakal bisa barang-barang-barang komponen ini yang berhati-hati-hati si, context mount yang lucu walaupun diagron sekalipun bakal bisa dihajaran bangga dan Monata, di Aranto Plane rugi banget 3 orang nge-ganking seorang Granger dan ga berhasil udah ada cover dari Clonesia, bakal coba dibangkan, coba mundur lagi, bakal coba dipaksa masih ada Flameshot, ga berhasil berapakan 1 dan 2 orang hilang, rugi total wow, bener-bener ada Udil disana, Clonesia bener-bener cover support yang luar binasa kali ini sedangkan itu Turret tidak punya jawabannya terlihat dari pemain tim Vortex, mau mereka ga terlalu terbunuh-bunuh Moskow nya juga belum jadi, Moskow nya kalo dipress terus ini bahaya banget supportnya iya, sebenernya banget bakal susah banget Farmy dan Ian, Remedia dan langsung didapatkan dari Seralu Nox nya oh my god Vortex mau, apakah mereka bisa? dengan 2-0 nya iya, kita bakal liat penyaksikan tapi Vortex kali ini masih mendapatkan segalanya katuk Paji nah kita liat juga ternyata sisanya, yang kali ini juga harus hilang ini bener-bener diput banget sama Vortex mau bahkan kita liat juga dari tim di MMC, apalagi MM nya walaupun belum tertumbang tapi ini bakal bisa banget farming sih dia bener-bener gak dapat kesempatan off-farm banget iya, dari networknya sudah udah berbeda 4 ribu diputusnya selesai ini bahaya banget tapi liat dari seorang, dia bakal coba tetap ngeharas dia dapatkan kuat banget kita dibilangkan kalau Vortex dari Om Vortex dan sedangkan itu ini gue ulus-ulus gak berdiri-berdiri dia ya ulus lagi ini turun mulu intopen kayaknya dia aduh tapi liat ada 6 mainan Blast berhasil mendapatkan 1 control masih bisa survive ternyata ada seorang castra disana kasu ada follow up damage pas dia matuh pokok damage nya oh my god this is disaster usur di DMC liat flamshell juga dikeluarkan dikandangin gak boleh pulang maunya digoyang pokoknya yes, bener banget dan kita liat juga tinggal menunggu mungkin untuk startle berikutnya bener-bener diperkaya juga dari Vortex Mawke dan bahkan dari Granger nya dia ke arah atas dan Cleomoth nya juga di arah bawah bener-bener space banget dan kita liat katrot dia bisa bertahan dia ditinggalin sama tanker-tanker nya dan dia masih berani berdiri di depan seperti cowok yang tak takut akan sesuatu tapi aku udah bilang liat ini katranya boleh liat air tapi sedikit tas tas kalian lihat itemnya mana nah liat dia baru punya scarlet ya aturan kalo aku jadi dia jadiin dulu Endless Endless, Raptor dia udah punya 2 damage juga sebenernya aku malah setuju dia bikin scarlet dulu karena farming nya lebih cepet dengan menggunakan attack speed nya kalo pake Endless itu akan lebih lama dan gak akan terlalu impact kalo misalkan teamfight dia pake Endless tapi cuma Endless belum kalau ada apa-apa Endless sama Raptor itu bakal ngebantu dia banget untuk di jungle memang kita kali ini punya 2 perspektif yang berbeda cuma aku udah coba dua-duanya ya so far di meta saat ini itu lebih impact banget untuk adanya itu iya tapi jungle nya kuasain sama musuh iya makanya biar mudah banget dan yang punya dari kali ini cara pemain dari tim Olex mau ngapain uuuuh flikernya uuuuh flikernya karna harus kabur kali ini dengan death nya sementara itu dari para seorang kumra di tank boleh pulang guna-guna di habisi 2 orang cut rot gani banget cut rot nya dia mendapatkan concentrated energy juga damage nya masih cukup besar dan bahkan menambahkan lifestyle dia dan oke satu pelurut akhir kah hmmm gak nyampe ternyata pelurut nya masih terkenal ke busan angin dan halus itu udah kalo minum tombaknya Moskow bisa tuh eh eh gak bisa ya gak masuk ke pesto nya bang itu mungkin tombaknya kegedean ya kan gak masuk ke lobak bento nya bagus tapi paksain gak bagus tak tetetetet nah itu kita bakal dapetin bang kali ini dapet tombak dapet redpump dapet turtle bang ini bener-bener build nya bebas banget ternyata di arah off the earth nanti ada jadi tetap menanded dan harus disembahkan malil dan juga onside totally onside kali ini gak ada ball up damage menurut aku pribadi dari tim voltax dia kalo masih maksa dia mau bisa ada snowballing dari tim damage ini misalkan itu di tancor jangan sabar ngaman keliriknya diarahin udah punya juga kesondurance antra kali ini siap nah kalo dia jadi headless boom emang gak cepet apa apa ininya apa namanya karena menurutku dengan Skyrat ya dia rotasi kebawah Minion dia attack speednya cepet tak 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 gak perlu damage besar untuk Minion Minion itu cuma buat kelirik Minion aja dia cabut lagi karal atas lagi karena jungle nya tuh bener-bener di awasin itu loh dan juga harga endless itu endless tuh mahal emang endless mahal cuma itu efektif dalam keadaan tertekan menurutku tidak efektif tapi kalo keadaan menang efektif karena aku juga biasanya bikin endless dulu biar dapet mana juga soalnya ternyata ekstral gak ada flinger harus putus masih coba dipaksa tapi ternyata masih ada impu dari seorang wujud gila 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 oh my god oh my god oh my god gila dia get out oh oh disaster disaster Bisa jadi end, Pokorhead sejarah banteng, lihat tersisa seorang Moscow dan 20 detik, dan apakah ini menjadi push terakhir untuk tim Poltex Mouth, Pokorhead. Minionnya masih dijaga, oke ini bakal free to raid banget, dan bakal di arah midline-nya juga wave-nya udah mulai masuk, oke 10 menit kah, apakah ini menjadi game untuk Poltex Mouth, dan dua kalinya, eh cukup cepat, dan lihat dua ini bitter, jadi aman, ditahan, ditahan, dia ngolort dulu kayaknya. Dia sabar, dia ngolort dulu, ngulirin, ngelirin atas dulu, dan endless sudah didapatkan oleh seorang Katra kali ini, wuh ini baru nih, Katra bakal sakit banget sih, siapapun yang berarti di dekatnya, tapi rancornya ngalah ya dia. Tapi emang sampai sekarang aku suka banget sih, draft Valir, gak tau kenapa ya, Valir, Selena, kayak satu support tuh menurutku lebih enak untuk meta sekarang, sehingga gimana caranya untuk Marsman-nya dikasih free farm, ketika udah mulai teamfight bareng-bareng, Marsman-nya bisa ngegendong. Jadi untuk, ya mislainernya yang lebih karar rusuh-rusuh, ngeganggu sideline rusuh, dan juga support-nya tuh yang membantu pergerakan dari ngeharas, benar-benar ngerunning out juga. Dan kita lihat di sini, lort ya, tersisa satu bar lagi, dan pencoba untuk diamankan dari kubranya, ada nge-16 juga, dikali wild shot, kalau siapa yang dapet dia ternyata Valir-nya. Mendapatkan lort yang terhormat, dan oke Lolita, say goodbye bro, mau gimana bro. Dan tersisa tiga orang lagi, Renjormat. Lihat, lihat kali ini, seorang Rift, kalau coba membantu, dan pergerakan di arah top lane, untuk keliling minion, membantu super minion, bakal coba dibebasin aja bersama dengan seorang lord yang terhormat. Sedangkan itu, udah ada dominan ases, seorang tank, dan apakah ini bakal menjadi akhir perjalanan dari team DMC? Oh my god, masih coba dipasang, masih bisa di-defense untuk kedua kalinya. Yes, minion-nya belum besar, belum ada lort juga, dan mungkin akan mengamankan turret terakhir di arah atas. Dan mencoba untuk sabar lagi, terheran re-face, hanya terkena lewat konten saja, tapi lihat dibalikin lagi, terhentara dikeluarkan, Bukatar BLA juga liap DMC gede banget, belum ada minion-nya masuk, wild shot ke arah belakang, dan inilah dia, lort yang terhormat menjadi pemainkan, namanya Poltex-bawah mulai masuk juga, dan inilah dia Poltex-bawah! Poltex-bawah! Oh my god, 2-0 game yang diberikan oleh Poltex-bawah!